Asanto So, silakan. Yang saya sampaikan adalah bahwa produk regulasi ini jangan hanya mengatur soal kewenangan, jadi kewenangannya jadi meningkat, kewenangannya jadi berkurang, karena ada indikasi begitu yang saya dengar. Yang kedua, produk regulasi ini harus benar-benar punya daya getar terhadap bandar narkoba. Jadi kalau cuma datar-datar saja, apalagi produk regulasi ini menyebabkan penambahan APBN dan tidak secara signifikan bisa mengurangi peredaran narkoba ini, menurut saya sia-sia. Jadi saya akan mengkritisi yang pertama tentang jad sikoaktif baru. Jadi dalam pasal nanti, bagaimana pengaturannya di dalam pasal atau ayat apa langsung disebut atau diberi kewenangan instansi terkait untuk menyatakan bahwa jad ini memang membahayakan dan mengandung psikotropika atau narkotika yang menyebabkan penyalahgunaan terjadi di masyarakat. Ini harus jelas. Karena kalau tidak disebutkan, ternyata di dalam undang-undang itu cuma disebut. Misalnya sekarang ada banyak tuh, ada 50, ternyata setahun kemudian timbul. Jadi siapa nanti yang punya awal menang untuk menyatakan bahwa itu adalah bagian dari narkoba. Itu tentang jad sikoaktif yang baru Pak. Jadi jangan hanya kita mendengar ada tembako gorila. Tapi tidak disebut itu penyalahaturan dan siapa yang menyatakan aturan itu karena tidak disebut di dalam undang-undang ini. Yang berikutnya tentang rehabilitasi. Rehabilitasi ini kan sudah dilakukan oleh negara-negara lain, kita kan mencontoh gitu. Tapi sayangnya di Indonesia rehabilitasi ini justru disalahgunakan oleh Oknum untuk memeras masyarakat yang menggunakan ini. Ini harus pair kita. Jadi untuk itulah, supaya ada daya getar, baik pengedar maupun pengguna menurut saya, daripada orang yang direhabilitasi dengan terpaksa dia harus membayar, ini bukan rahasia umum lagi, lebih baik untuk rehabilitasi ini ada PNBP-nya. Nggak usah takut-takut kita. Jadi ada PNBP. Kenapa? Sehingga orang membayar berapapun bermanfaat untuk negara dan untuk dirinya. Meskipun ada kewajiban negara membiayai, tapi daripada uang ini diambil oleh Oknum-Oknum, lebih baik menurut saya dalam pasal undang-undang yang kita revisi ini, ada PNBP untuk rehabilitasi. Jangan malu-malu lagi kita. Itu tentang rehabilitasi. Jadi saya mengusulkan supaya ada PNBP. Kemudian untuk tim asesmen terpadu. Kalau ini ingin dikuatkan, saya berharap tidak membebani APBN. Karena pola kerja kita itu kan selalu begitu. Kalau mau bekerja, mau merealisasikan sesuatu, harus ditopang dana. It's okay, tidak masalah. Tapi jangan ini dimanfaatkan untuk membebani APBN. Karena kita tahu saat ini bukan hanya Indonesia yang mengalami kontraksi ekonomi seluruh dunia pun ini, akibat dari pandemi yang sudah terjadi lebih dari dua tahun. Yang berikutnya tentang kewenangan penyidik. Ini juga saya mendengar sudah ada tarik-menarik antara kepolisian dan kejaksaan. Kalau seandainya untuk mempercepat, maka institusi yang lain tidak perlu terlibat. Ini menurut saya tidak boleh. Jadi tetap dipertahankan. Cuma cara pola kerjanya saja. Supaya ini tidak menyebabkan prosesnya berlama-lama. Itu saja yang diatur menurut saya. Jadi jangan ada kewenangan yang dipangkas dari para penegak hukum. Kenapa? Karena dalam proses kewenangan penyidik untuk melakukan rehabilitasi, disitu kan dilibatkan BNN, polisi, termasuk kejaksaan. Karena terkait dengan SP3 atau proses apa namanya. Tapi menurut saya ini tidak boleh dihilangkan. Kenapa? Karena undang-undang ini bukan leg spesialis. Kalau mengarah kepada leg spesialis, maka hal-hal yang tidak bisa dilakukan itu bisa. Tapi jangan hanya soal penyidikan. Jadi menurut saya itu. Kemudian yang tidak kalah penting kita juga harus mengatur di dalam undang-undang ini tentang pengawasan di tempat rehabilitasi dan lapas jangan menjadi tempat peredaran narkoba yang aman. Jadi harus disebutkan di dalam pasal ini. Kenapa? Karena ternyata ini menjadi modus operandi bagi para bandar dan pengguna yang tadinya dia pengguna itu naik kelas tuh begitu dia masuk di lapas. Dan menurut saya di tempat rehabilitasi jangan-jangan ada. Cuma tidak pernah di ekspos saja. Karena dia kan keterbatasan akses masyarakat untuk masuk. Harus diatur juga. Berikut sanksi-sanksinya harus lebih berat. baik itu kepada para penghuni rehab dan lapas ya warga binahan maupun bagi para aparat yang bertugas di sini. yang berikutnya terkait dengan penyempurnaan ketentuan pidana. Sekali lagi karena ini harus punya daya getar bandar dan pengguna itu takut kenapa kita tidak ada keberanian untuk merepisi undang-undang ini dengan menyebut kalau dia pakai sekian hukumannya sekian tahun sekian gram sekian kilo langsung hukuman mati menurut saya memang harus ada cara-cara radikal untuk menyelesaikan ini. Kenapa? Karena persoalan narkoba ini kita ini hanya retorika saja hanya mengatur-mengatur buat bikin aturan macam-macam tapi pada prakteknya di lapangan ini luar biasa. Semakin hari bukan makin menurun tapi makin membesar. Dan bisnis ini setiap tahun meningkat. Saya kira bisnis apapun kalah besarannya dengan bisnis peredaran narkoba yang terjadi di Indonesia. Ditambah dengan teritori kita yang banyak pelabuhan-pelabuhan tikus ini. Jadi menurut saya sekali lagi bahwa revisi undang-undang ini harus radikal dan harus membuat daya getar bagi para bandar dan pengguna. Saya kira itu pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.